Intro Di usianya ke sembilan tahun ini, SMK Negeri Satu Ngasem mengusung tema yang luar biasa, guna memacu semangat warga sekolah baik guru maupun siswa untuk meningkatkan kinerja dan pelajarnya. Tema tersebut tak lain yaitu membentuk generasi jujur, disiplin, dan bercahaya. Temanya adalah untuk membentuk generasi yang jujur, berdisiplin, dan bercahaya. Pengembangan yang perlu kami ambil kita mencontoh dari daerah lain Jember. Hari ini kita sudah mengundang ada 6 daerah, ke depannya kita undang itu kita perluas sampai ke Jawa Timur. Mungkin bisa 10-15 daerah ikut serta di karnivali. Nah, kegiatan selanjutnya yang tak kalah menarik perhatian masyarakat dalam rangka disnatalis SMK Negeri Satu Ngasem kali ini adalah Kediri Exotic Carnival atau KEC yang dilaksanakan pada minggu 22 April lalu. Selain diikuti ratusan peserta, KEC juga dihadiri sejumlah tamu undangan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Mengawali acara pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen dan dinas mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP yang telah bekerja sama bergandeng tangan memujudkan acara pada siang hari ini. Kediri Exotic Carnival baru dilonting pada siang hari ini harapan dari situasi VSMK Negeri Satu Ngasem untuk selanjutnya bisa dilaksanakan menjadi event tahunan yang sekalanya nasional. Kalau pada kali ini masih Jawa Timur, harapan kita pada tahun depan adalah berskala nasional. Dinas Natalis, SMK Negeri Satu Ngasem yang tepatnya minim berusia 9 tahun Pak. Jadi 6 Mei 2009, sekarang SMK Negeri Satu Ngasem itu berusia 9 tahun. Seumpama sebuah bayi merupakan suatu masa akil balik. Dari akil balik inilah kita memujudkan visi dari SMK sekolah itu yaitu sebagai lembaga yang kumul dan berwawasan buka, global dan berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia serta peduli terhadap pengolahan, perlindungan, lingkungan hidup. Oleh karena itu kita adakan salah satu rangkaian ini mulai dari kegiatan tengah semester ini kita tingkatkan baik prestasi akademisnya maupun non-akademisnya termasuk salah satu karya-karya dari anak-anak kita berupa karnival yaitu suatu seni budaya yang dibalut dengan pakaian modern, internasional. Jadi ini anak-anak membuat sendiri anak berpakaian sendiri mempresentasikan diri kemudian kita lombakan. Dan ini sekaligus bisa mengisi bahwa kita melatih anak-anak ini untuk kedepannya ikut menyekuyung mengembangkan pariwisata di Kota Kediri. Persona Kabupaten Kota Kediri jadi mulai dari ada peserta dari Madura, Bangkalan, Jombang, Tulungagung, Blitar, dan Kediri sekitarnya. Jadi ini nanti ada sekitar 116 peserta. Dan kedepannya Bapak, kita bisa keharapan dari panitia tadi adalah ke skala nasional. Tidak lama lagi mudah-mudahan kami dukungan bahwa ini merupakan kegiatan subbagian dari pariwisata. Sehingga anak-anak itu bisa buktikan bahwa SMK itu bisa dan SMK itu hebat. Kami mengucapkan penghargaan apresiasi yang saya tinggi-tingginya. Demikian juga terima kasih kepada Bapak-Ibu, Pejabat, Dinas Pariwisata, Dewan Juri, dan lain-lain atas kerjasama, pimpinan kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Ngasem. Moga-moga kegiatan hari ini sukses dan bisa terus dilanjutkan tahun yang akan datang dengan event yang lebih besar lagi. Sekali lagi, atas nama Jabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Kediri mengucapkan selamat untuk kegiatan ini. Sukses selanjutnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Adi Suwiknyo, yang turut hadir sekaligus membuka kegiatan ini, sangat mengapresiasi inisiatif dan kreatifitas para siswa SMKN 1 Ngasem, di mana kegiatan semacam ini juga merupakan wujud peran serta dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, mengajakkan event Kediri Exot Karnival. Hal ini merupakan salah satu wujud peran serta dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Kediri. Kita mengapresiasi sangat tinggi kepada SMK dan jajarannya. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyebutkan ada 116 peserta, ada 5 kabupaten-kota yang ada di luar Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa lebih besar lagi, sampai mungkin hampir separuh dari Jawa Timur, terutama untuk Kepala Sekolah dan jajarannya. Dan kebetulan, Bapak-Ibu sekalian, pada bulan Juli tahun 2014 ini, setepatnya tanggal 8, kita juga mengadakan Pekan Budaya, yang isinya salah satunya juga termasuk fashion seperti ini. Mudah-mudahan nanti perlu dicatat, Bapak dan saya, wajiban juga, finalis nanti, paling tidak 20 besar, harus ikut mengikuti Flare Kempal di Pekan Budaya. Mudah-mudahan SMK, SMK, SMK di Kabupaten Kediri dan sekitarnya nanti juga ikut serta di dalam partisipasi untuk mobil hias juga. Yang bertema pada potensi yang ada di sini. Dan hari ini, Alhamdulillah, Kediri ini sudah punya, memiliki, dan saya berharap, seperti harapannya teman-teman dari SMK Satu Ngasem, bahwa ini akan menjadi event tahunan, akan menjadi event tahunan Kabupaten Kediri. Sama halnya seperti di Malang, di Malang juga awalnya, event karnaval itu sudah di kampus, dan sekarang sudah diambil, alih, disupport penuh sama dinas pariwisata, dan Alhamdulillah, tahun ini sudah menjadi, dan masuk menjadi kalender wonderful Indonesia, event 100, event wonderful Indonesia. Harapan saya, tahun depan, Kediri Exotic Carnival itu sudah masuk di 100 kalender wonderful Indonesia. dan bukan tidak mungkin, juga kita akan mulai bisa, mempromosikan Kediri ini, ke tingkat internasional. Pembukaan Kediri Exotic Carnival, secara simbolis, ditandai dengan pemukulan drum, oleh Kepala Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata, Kabupaten Kediri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan, bagaimana para siswa SMKN Satu Ngasem, menuangkan idenya, dalam Kediri Exotic Carnival. Meski berlangsung di bawah teriknya matahari, tak membuat semangat para siswa SMKN Satu Ngasem ini luntur. Oke, yang pertama saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali, terutama buat SMKN Satu Ngasem, yang telah dia menginisiasi telaksananya kegiatan ini. Tapi juga terima kasih juga dengan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, Kabupaten Kediri, yang telah support kegiatan acara ini, dan luar biasa acara ini bisa berlangsung dengan baik, dengan bagus sekali, sehingga ke depannya saya berharap bahwa ini akan menjadi event rutin, event tahunan, event yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri, sehingga bisa membranding Kota Kediri sendiri. Setidaknya sebanyak 116 peserta ikut tampil mengenakan kostum unik dan mampu membuat decak kagum para penonton. Bahkan, 50 dari ratusan peserta KEC ini berasal dari luar daerah, yaitu Trenggalek, Bangkalan, Tulungagung, Jombang, Malang, serta beberapa daerah lain di luar Kabupaten Kediri. Saya menanggapinya sih secara individu, merasa sangat bangga ya, senang. Harapannya saya yaitu agar bisa masyarakat mengeksplor kreativitas masyarakat Kota Kediri, khususnya seperti itu, khususnya untuk pekerja seni-seni seperti saya.